Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Kie. Kapal itu menyerupai benua yang membawa rombongan itu berlibur melintasi luar angkasa. Sementara itu, Li Kie fokus mengamati pria paru baya yang sepertinya tidak tahu arti dibalik kata, kelelahan. Li Zitian dan yang lainnya juga mulai memperhatikannya. Pemuda itu tidak menunjukkan reaksi yang kuat, tidak seperti pelayan tua itu. Ini adalah yang terakhir memikirkan tentang legenda tertentu yang telah menghilang di antara sungai waktu. Dia menghidupkan langitnya dan dapat melihat bahwa pria itu bukan sekadar ilusi. Namun, apakah dia hidup atau mati? Atau apakah ini makhluk yang keluar dari mimpi? Ada pun Li Kie, awalnya dia bertanya-tanya, tetapi setelah cukup lama mengamati detail-detail kecilnya, dia memperoleh jawaban. Gemuruh. Tiba-tiba, kapal berguncang hebat dan rombongannya hampir terjatuh. Kapal itu hancur berkeping-keping dan berhenti. Saat semua orang sadar kembali dan melihat ke depan, mereka hanya melihat kabut tebal yang menutupi jalan di depan. Ini mirip dengan karang raksasa di langit, yang menyebabkan kapal terdampar. Pria parubaya itu tiba-tiba melompat dari kapal ke dalam kabut dan menghilang dari pandangan. Hei, teriak Li Zitian setelah melihat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Zitian melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa kapal itu tidak lagi bergerak. Berikan padaku. Li Kie mengangkat tangannya dan meminta wajah hantu itu. Li Zitian telah memeganginya sepanjang waktu, kadang-kadang melihatnya karena waspada. Jadi, dia tidak memiliki masalah untuk melemparkannya ke Li Kie. Li Kie bergerak ke haluan lengkung dan meletakkan wajah hantu itu menghadap ke bawah di mana lelaki parubaya itu duduk sebelumnya. Berdengung. Dia menggunakan hukum tertinggi dan menjepit makhluk itu ke dalam kapal. Dia memanggil Grandao di tangannya dan menciptakan bisnes Dao. Dia menyelimutinya seperti seniman ulung yang menyembunyikan kuasnya. Setiap goresan mengalir mulus dengan presisi yang luar biasa. Setiap detail sehalus awan yang mengalir, memberikan kesan sempurna kepada penonton. Begitu saja, wajah hantu yang mengerikan itu digantikan oleh seorang wanita cantik berpakaian putih berkat keterampilan senili Kie yang mendalam. Meskipun rambutnya menutupi wajahnya, hanya lekuk tubuh dan garis wajahnya saja yang tak tertandingi. Li Kie mengulurkan tangan ke depan dan melepaskan esensi Dao emas berkilau untuk menciptakan fondasi baru untuknya. Dengan infus ini, ia memperoleh cahaya yang indah dan lembut, tampak seperti Dewi Bulan. Ya ampun, Li Zitian tiba setelah melihat Dewi Bulan dan bulu kuduknya berdiri. Dulunya, ini adalah makhluk menakutkan dengan gigi yang hampir melestarikannya. Saat ini, Li Kie membentuknya menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Mereka yang tahu menganggap ini agak menyeramkan. Saya tidak bisa mempercayai wanita cantik lagi mulai sekarang. Li Zitian memucat, mengira semuanya bohong. Itulah sebabnya orang bijak mengajarkan kita untuk waspada terhadap wanita cantik. Li Kie meliriknya dan bercanda. Saya pikir saya akan melajang seumur hidup, karena saya pikir ada ular berbisa yang tersembunyi di dalam diri setiap wanita, kata Li Zitian. Itu masalah dengan hati Dao Mu. Li Kie terkeke sebelum meletakkan Dayung yang dibuang oleh pria paru bayak itu ke tangan si cantik yang tak tertandingi. Dia menciptakan jimat baru dan menanamkan Dao Agungnya di dalamnya, lalu menyegelnya di dahi. Aktifkan, ucapnya dan wanita itu mulai mendayung. Gemuruh, kapal itu lepas dari bintang-bintang yang pecah dan melaju cepat lagi, tampak gembira bisa bergerak sekali lagi. Kemana kita akan pergi sekarang? Li Zitian bertanya sambil menatap hamparan luas. Bangun sekarang. Li Kie tiba-tiba berteriak dengan kekuatan seperti lonceng yang menggelegar. Perintah itu bergema di dalam pikiran mereka, menyebabkan mereka gemetar. Mereka tiba-tiba terbangun dan mendapati bahwa mereka sedang duduk dalam posisi bermeditasi di padang pasir lagi. Mereka melihat ke sana dan melihat kedai di atas bukit berpasir, tidak ada yang berubah, bahkan tulang-tulang besar di sekitar mereka. Apakah kita sedang bermimpi? Li Zitian berdiri dan mencoba mencari penduduk kota. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan siapapun, bahkan kapal luar biasa di atasnya. Wajah hantu itu juga tidak nyata. Tanyanya pada Li Kie. Yang asli dan yang palsu, yang benar dan yang salah, siapa yang tahu? Li Kie sambil menjawab sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Li Kie tahu jawaban sebenarnya. Bangsawan muda, kenapa kamu mendorong kapal pasir itu lagi? Pelayan tua itu mengungkapkan hal lain. Kegembiraan harus terus menenangkan jiwa-jiwa yang nyaman. Kata Li Kie. Begitu juga. Pelayan tua itu mendesah, menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi, tetapi sebenarnya sedang berada dalam mimpi orang lain. Gemuruh. Kedai itu mulai beroperasi lagi. Dia kabur. Teriak Li Zitian. Tidak perlu ragu, ikuti saja dan kita bisa keluar dari sini. Li Kie tersenyum. Kelompok itu segera mengejar dan menjaga jarak dekat. Namun, Zitian memiliki beberapa pertanyaan, apa benda ini? Mengapa ia muncul di dunia nyata dan mimpi? Dia yakin bahwa kedai minuman itulah yang menjadi alasan munculnya peti itu dalam mimpinya. Beberapa hal mungkin tidak ada dalam kenyataan, tapi itu tidak berarti hal itu tidak ada. Begitu Anda menemukan hubungan antara kenyataan dan non-kenyataan, Anda akan dapat melakukan perjalanan di antara keduanya. Li Kie berkata sambil tersenyum. Jadi, kedai ini adalah koneksinya. Li Zitian memahami dan memikirkan pengalaman itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya siapa orang yang sedang bermimpi. Pertanyaannya adalah, yang mana? Kata Li Kie. Jadi ada lebih dari satu. Dia mengerti maksudnya, pikiran dan pemikiran seluruh kelompok. Li Kie menjelaskan lebih lanjut. Keberadaan yang pernah menguasai dunia. Pelayan tua itu menambahkan. Sedangkan kedai minuman itu, ia melarikan diri ke dalam kabut dan menghindari kelompok itu. Sudah hilang, kata Li Zitian. Li Kie tersenyum dan memasuki layar kabut bersama yang lainnya. Kali ini mereka tidak melihat hamparan luas, hanya gunung besar. Ham, pelayan tua itu menjadi serius dan mengamati pemandangan, akhirnya mengenali lokasinya. Di puncak gunung, ada patung raksasa yang disalip dan dilumpuhkan. Namun patung itu tampak begitu hidup, menggambarkan korban tergeletak telentang dengan bagian depan terbuka. Matanya dipatuk oleh elang dan jantungnya dimangsa oleh beruang pembohong, membuatnya melolong kesakitan. Proses ini akan berulang setiap hari. Mata dan jantung akan tumbuh lagi hanya untuk dimakan sekali lagi. Setelah bertahun-tahun, ia berubah menjadi patung yang hanya tahu dua hal, rasa sakit dan bermimpi. Puncak elang mematuk. Lelaki tua itu menggumamkan judulnya. Ini adalah tempat legendaris, tempat yang hampir pasti akan dimasuki penyusup. Li Zitian terkejut. Pelayan tua itu mengangguk. Jadi dia adalah kaisar pedang tertinggi, kan? Akan dirantai dan disiksa di sini selamanya. Pemuda itu menatap puncak gunung. Ini adalah puncak legendaris di enam benua. Kenyataannya, puncak ini sudah ada jauh sebelum terbentuknya benua-benua. Namun, hanya sedikit orang dalam sejarah yang bisa masuk dan meninggalkan tempat hidup ini. Menurut kisah dari zaman dahulu kala, seorang pendekar pedang menjelajahi negeri itu dan memperoleh gelar kaisar dengan daunnya. Di masa keemasannya yang tak terpecahkan, ia jatuh cinta pada putri seorang kaisar tua, seorang wanita tercantuk di era itu. Mereka menikmati kebahagiaan bersama, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sang kaisar tidak senang dengan stagnasi, iblis dalam hatinya untuk membunuh istri tercintanya agar dapat mencapai tingkat berikutnya. Hal ini tentu saja membangkitkan kemarahan ayah mertuanya yang mengumpulkan kebohongan kaisar dan raja lain, yang berakhir dengan penangkapannya. Kaisar zaman dahulu menyegelnya di puncak ini dengan kutukan terburuk, tidak akan pernah bisa bereinkarnasi sampai akhir zaman. Penahan dan tangisannya berlangsung selama beberapa masa hingga bencana besar terjadi. Dengan hancurnya 13 benua dan terbentuknya 6 benua, kutukan itu pun terangkat dan ia pun menjadi patung. Konon mengatakan, bahkan di masa terburuk sekalipun, dia masih belum menyerah pada ilmu pedang. Dia menahan rasa sakit sambil terus memikirkan pikirannya. Jadi, meskipun dalam kondisinya saat ini, dao pedangnya telah terkumpul cukup banyak untuk mengubah puncaknya menjadi mendahuluinya. Hanya yang terkuat yang mampu bertahan dari energi pedang yang merajalela. Mereka mencoba mempelajari ilmu pedang tetapi sebagian besar merasa hal itu mustahil. Para jenius yang mampu melakukan hal itu kembali dan menyesali pemborosan waktu, niat pembunuhan tidak terkendali, jatuh ke jalan yang jahat tidak dapat dihindari. Kita harus jalan-jalan di sekitarnya, kan? Tanya Li Zitian. Ayo kita lihat. Li Kie tersenyum dan bangkit ke puncak. Li Zitian dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka menyebarkan hukum jasa dan grendao mereka, menghasilkan penghalang perlindungan. Mereka telah mendengar cerita tentang penakluk dan penguasa dao yang gagal sebelumnya, tidak berani meremehkannya. Mereka melihat tulang-tulang mulai tumbuh dari pangkalnya. Para korban ini tidak punya pilihan lain dan langsung ditebas oleh energi pedang. Semakin tinggi mereka naik, semakin sedikit tulang yang mereka lihat. Tulang-tulang ini penuh dengan keilahian, jelas para kekuatan hebat yang akhirnya goyah. Pendakian terus berlanjut dan ketiganya merasakan tebasan yang mengerikan, ingin menghancurkan semua yang ada di bawah langit. Setiap helai energi dapat menembus buah dao yang tidak terlindungi. Baik pelayan tua maupun Li Zitian mulai merasakan sakit yang tajam di mana-mana, penghalang mereka tidak berfungsi sepenuhnya. Begitu mereka sampai di punggung bukit, True Bear tidak dapat menahannya lagi. Pedang energi di sini dapat langsung membunuh leluhur biasa. Kematian para penguasa naga akan menjadi hal yang biasa di Eagle Pack. Penguasa dan penakluk dao juga akan mengalami masa sulit, beberapa orang perkasa telah gugur di sini. Dengan demikian, True Bear dengan tiga buah daunnya tidak dapat menahan energi pedang meskipun memiliki baju besi rahasia binatang yang memicu dengan kekuatan bintang beruang, mengalir keluar di antara retakan baju besinya. Kematian hanyalah masalah waktu. Li Kie memperhatikan hal ini dan mengangkat tangan, menambahkan simbol yang menyerupai pohon purba. Simbol itu memancarkan partikel kuno dan membuat baju besi itu tak tertembus. Dia tidak membantu pelayan tua dan Li Zitian karena mereka tidak mampu menanggung sebanyak ini. Orang tua itu memiliki aura biru yang memungkinkan dia melintasi waktu dan ruang, dengan ahli menghindari tebasan energi yang merajalela. Li Zitian memiliki dao agung yang agung. Hati daonya kuat dan buah-buah suci memberikan kekuatan, mencegah cedera serius. Meskipun demikian, ia mulai berkeringat saat mereka mendekati puncak. Bila-bila energi itu sangat dekat dengan jantungnya, tetapi ia tidak mengeluarkan sedikit pun teriakan kesakitan. Li Kie mengangguk setuju setelah melihat sifat celana menyerahnya. Sedangkan untuk pelayan tua itu, dia masih tidak punya masalah pada saat ini. Mendering, hanya pedang-pedang yang dapat membubarkan jiwa. Li Zitian merasakan sakit yang tajam dan segera membentuk mudra untuk menyegel jantungnya sendiri, mencegah niat pedang menusuknya. Pelayan tua itu akhirnya bereaksi keras, menghentakkan kaki ke tanah dan membentuk wilayah kekuasaan sendiri di sekelilingnya. Mereka mendongak dan melihat seorang pria berjubah hitam duduk di atas batu besar, wajahnya kurus dan tegas, tipinya tampak seperti dipahat dengan pisau. Dia duduk diam dan tegap, memancarkan aura dingin seperti orang mati. Pedang hitam polos diletakkan di atas lututnya. Sarungnya tampak terbuat dari dua potong besi yang dijepit bersama. Bilahnya agak tipis dan tampak rapuh, tidak memiliki ujung yang tajam. Namun, niat pedang itu untuk bertanding. Ini lebih dari sekadar senjata, mereka berdua adalah perwujudan kematian. Ketika mereka melihatnya untuk pertama kalinya, mereka merasa seolah-olah tenggorokan mereka telah ditusuk. Hukum dan teknik yang berlaku tidak dapat dihentikan. Tentu saja, satu-satunya yang dibicarakan adalah Li Kie yang masih tersenyum. Li Zitian tahu bahwa dia akan tertipu dalam sekejap mata meskipun dia seorang jenius yang luar biasa. Jika kalian ingin melewati tempat ini, tinggalkanlah nyawa kalian. Pria itu berkata dengan dingin dan tanpa peduli pada kelompok itu. Sayangnya, pedangmu mungkin tajam, tapi tidak cukup kuat untuk membunuhku, kata Li Kie. Hal ini mendorong pria itu untuk mengangkat kepalanya dan melihat Li Kie. Benar saja, hanya rongga mata kosong yang terlihat. Saat seseorang melihat kegelapan di lubang itu, mereka pasti sudah mati. Kau ingin menangkis pedangku, tanya lelaki tua itu tanpa ekspresi, suaranya seperti suara pedang yang diasah di atas batu. Tidak sulit untuk menghalangi pedang-pedang seseorang yang telah mengambil jalan yang salah. Pedang itu membunuhmu, bukan aku, kata Li Kie. Pedangku membunuhku, dia menatap Li Kie. Jalan pedang itu sama agungnya dengan langit itu sendiri, sedangkan jalanmu hanyalah cabangnya. Kau telah melebih-lebihkan dirimu sendiri dan secara keliru mencoba membuktikan jalanmu. Li Kie melanjutkan, satu gerakan untuk setiap orang. Dia tidak marah dan hanya menyatakannya. Apakah kalian semua ingin mencoba? Li Kie bertanya pada kelompok itu. Ya, Li Zitian memperlihatkan pedang hitam itu, sepenuhnya menyadari bahwa kematian adalah kemungkinan yang akan terjadi. Meskipun demikian, ia masih ingin menguji dirinya sendiri terhadap pedang-pedang yang mampu memotong puncaknya. Ya, kata pelayan tua itu, sepertinya sudah ingin melakukan ini sejak awal. Siapa yang pertama? Li Kie tersenyum. Burung kikuk itu terbang lebih awal. Aku harus menyeimbangkan keterbatasan kemampuanku dengan kerja keras. Li Zitian melangkah maju. Baiklah, kau duluan. Li Kie menamparkan bahunya. Tolong beri aku petunjuk. Li Zitian membungku ke arah pria merendahkan hitam itu dan mengangkat kedua tangannya, menyebabkan berbagai afinitas seperti Yin dan Yang, bahkan siklus diwujudkan. Meski dia masih berdiri di sana, dia berhasil lolos dari kendala waktu dan ruang. Nama pemberiannya adalah Zitian, yang berarti seorang anak laki-laki yang mampu menghentikan surga. Z, menjadi fokus daunnya, seni pertahanan yang mampu mencegah apapun mendekatinya. Pendekar pedang hitam dan Li Zitian saling menatap. Juru pembuka yang terakhir tidak memiliki kekurangan, mampu menghentikan serangan apapun yang ada. Klang, pendekar, pedang itu menghunus pedangnya, menampilkan bila pisau setipis lembaran besi. Pedang dari dunia fana mungkin lebih tebal. Namun, manusia biasa tidak dapat menggunakan sesuatu yang sangat mematikan. Intensitasnya berasal dari pikiran awal untuk membunuh, jauh sebelum mengangkat pedang-pedang. Momen perpecahan ini membentang tanpa batas setelah bersentuhan dengan Dao Agung Li Zitian, dorongan itu menembus era dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, Zitian telah meremehkan potensi mematikan dari tusukan itu. Setelah menembus banyak penghalang, niat pedang yang paling tipis pun masih dapat membunuh apapun. Brengsek, mata terbuka lebar setelah tenggorokannya ditusuk, membuatnya tidak bisa berteriak. Dia melihat dengan jelas bahwa wilayah kekuasaannya menghentikan dorongan itu, menyertakannya hingga tak ada apa-apa. Sayangnya, itu tidak cukup. Cebur, darah mengucur deras dari mengulangi seperti pegas saat ia terjatuh ke belakang. Dia tidak jatuh ke tanah karena Li Kie datang untuk membantu, dan langsung memberikan cahaya primordial ke lukanya. Misteri cahaya tersebut memulihkan vitalitas dan kehidupannya, menariknya kembali dari ambang kematian. Terima kas, bangsawan muda. Dia duduk di tanah dan berbicara dengan lemah. Giliranku, hasil yang menakutkan itu tidak membuat pelayan tua itu gentar. Ia kembali mengambil posisi bertahan sederhana. Gerakannya juga tidak cepat, mirip dengan orang tua yang terlalu lemah untuk mengangkat tangan. Meskipun demikian, setelah ia menyelesaikan posisinya, ia menjadi pusat kosmos. Apapun yang mendekat akan mengalami tekanan terberat, perlindungan sempurna yang mencakup semua arah. Tiba-tiba ia menjadi seorang pelindung, bukan lagi lelaki tua dengan mata sayu. Siapa yang akan menemukan pelayan sekarang? Ia jelas seorang penakluk puncak. Meskipun demikian, ekspresi sang pendekar pedang tidak berubah kecuali sedikit ringan. Matanya tetap dingin seolah-olah dia tidak sedang menatap makhluk hidup. Semua makhluk sudah mati di hadapan kecantikan. Klang, dorongan lain dimulai dengan pikiran awal. Tindakan fisik menghunus pedang-pedang tidak lagi berarti bagi pendekar pedang selevel ini. Bagaimanapun juga, pelayan tua itu siap menghadapi segala jenis serangan, fisik maupun tak berwujud. Bam! Serangan mengerikan itu langsung mendapat beban yang sangat berat, tidak mampu bertahan dengan momentumnya. Hal ini memberi waktu bagi lelaki tua itu untuk memukulkan kedua telapak tangan guna menangkap pedang-pedang itu. Kekuatan ini cukup untuk menyatukan langit dan bumi sekaligus berkumpul di satu titik. Klang, tusukan yang melemahkan itu masih berhasil menembus pertahanan dan menusuk dada lelaki tua itu. Namun, itu hanya luka daging dan pedang-pedang itu yang berhenti. Kau boleh lewat. Pendekar pedang itu mundur dan menyarankan pedangnya lagi. Bagus. Li Zitian mengungkapkan dengan keras setelah melihat konfirmasi yang berhasil. Hanya beruntung, ucap pelayan tua itu sebelum kembali berdiri di belakang Li Kie. Tidak begitu mengesankan, komentar Li Kie. Lepaskan aku dan akan kutunjukkan yang lain. Ucapan pendekar pedang itu dengan dingin. Kau tetap tidak akan bisa membunuhku setelah dibebaskan. Li Kie menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu yakin. Jawab pendekar pedang itu. Kau terlalu percaya diri menggunakan pembunuhan sebagai cara untuk membuktikan daumu. Pedang yang miring tidak akan bisa membunuhku. Li Kie menjelaskan lebih lanjut. Pendekar pedang itu menatap Li Kie meskipun tidak memiliki mata. Dia tidak memiliki amarah, hanya ketidakpedulian. Jika kamu tidak menyadari hal ini, jalanmu tidak akan pernah sempurna. Li Kie melanjutkan. Pedang harus membunuh. Ini adalah tahu, bantahnya. Kepercayaan butamu itu menyedihkan, menyebabkanmu. Jatuh ke dalam iblis di dalam dirimu sendiri. Kau tidak menjadi tak terkalahkan setelah membunuh istrimu di sembilan dunia. Jadi kau mencoba lagi di tiga belas dunia. Tetap saja tidak menjadi tak terkalahkan. Kau terjebak dalam siklus yang kau ciptakan sendiri. Pedangmu mengikuti jalan. Tapi hatimu dirasuki oleh iblis. Bagaimana kau bisa memahami kedalaman tertinggi dari Dao ini? Kata Li Kie. Saya sudah melihatnya, Dao sudah lengkap ketika semuanya sudah mati, katanya. Baiklah, kita lihat siapa di antara kita yang akan melakukan pembunuhan. Li Kie tersenyum dan mengayunkan tangannya. Ayo, satu langkah yang menentukan. Jika kau kalah, kau tidak akan menggunakan pedang lagi. Baiklah. Pendekar pedang itu tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Akhirnya menggunakan kekuatan aslinya dengan menjadi satu dengan puncak. Li Kie berdiri dengan santai dan tidak repot-repot membela diri, tangan terkulai alami. Pendekar pedang itu sebenarnya mencoba menyerang lawannya kali ini tetapi orang itu menyerupai manusia biasa yang penuh dengan celah. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk meluncurkan tebasan pamungkas yang mampu menembus buah Dao dan takdir sejati. Pedang ini dapat mengantarkan siapapun ke ambang kematian tanpa ada kemungkinan untuk kembali. Potensi mematikan dari online ini dapat menghancurkan dewa dan iblis, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Ini adalah batas dunia fana yang ditujukan untuk menusuk dada Li Kie. Li Zitian merasakan kedamaian meninggalkan tubuhnya. Serangan ini berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan serangan yang ditujukan padanya. Suara mendesing. Saat hampir mencapai targetnya, tiba-tiba berhenti. Hal ini terjadi karena Li Kie menggenggamnya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Derivasi Dao dan berbagai siklus dunia berakhir termasuk afinitas pembunuh. Dia hanya membutuhkan dua jari untuk menstabilkan seluruh alam semesta. Bam! Dia mematahkan pedang itu menjadi dua bagian, melampaui kemampuan mengerikan senjata itu. Dengan itu, dia menggunakan internet yang patah untuk melakukan gerakannya sendiri. Serangan ini meliputi keinginan untuk menusuk, tujuan abadi untuk mengalahkan musuhnya tanpa mempedulikan kendala apapun. Tujuannya terwujud dalam bilah pedang dan mencabik leher pendekar pedang itu, menjepitnya ke batu besar. Segar mengalir darah keluar dari tenggorokan. Sebagian mengalir di sepanjang pedang yang patah dan mengenai batu besar, mengakibatkan pemandangan yang mengerikan. Rongga matanya akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan emosi saat dia terbaring di sana tanpa bergerak. Membunuh istri-istrimu untuk membuktikan Dao adalah omong kosong, kau hanyalah budak iblis dalam dirimu. Pedang puncak Dao tidak memiliki batas, satu-satunya persyaratannya adalah tekat, yang tidak Anda miliki. Meninggalkan emosi demi pedang adalah tindakan seorang menyapu. Kata Likie, seorang menusuk. Pendekar pedang itu menatap langit dan bisa melihat wajah-wajah tertentu bermunculan. Tebuslah kesalahanmu, maka kau akan menemukan ilmu pedang yang kau cari. Jika tidak, Anda akan terus menderita di sini. Likie menatapnya dan berkata dengan dingin. Seorang tenggelam. Dia sepertinya tidak mendengarkan Likie karena dia tenggelam dalam kenangan lama. Likie telah meninggalkan segel abadi di batu besar itu. Penebusan dosa sejati adalah satu-satunya cara bagi pendekar pedang itu untuk memerdekakan diri. Ayo pergi. Likie memberi tahu kelompok itu. Mereka berjalan diam-diam di belakangnya. Meskipun mereka tahu bahwa dia akan menang, proses itu tetap mengejutkan mereka. Setelah lama mereka pergi, pendekar pedang itu akhirnya menunduk. Air mata tampak menggenang di rongga matanya. Kelompok itu melihat hamparan, pegunungan yang megah di hadapan mereka. Sinar cahaya menerangi dari langit dan mengacaukan seluruh daratan, tampak seperti tirai yang cemerlang. Mereka dapat melihat gerbang ilusi dengan anak tangga batu yang mengarah ke sana. Melalui gerbang itu terdapat dunia lain dengan bangunan-bangunan mewah dan pemandangan yang megah. Segalanya tampak seperti ilusi, seolah-olah tidak nyata. Langit kecil, Lizitian mengenali daerah itu, rumah terpencil bagi banyak kaisar dan raja kuno. Beberapa di antaranya terlalu tua untuk diketahui oleh generasi saat ini. Para mengundang baik di empat keluarga biasanya pindah-pindah. Namun, mereka yang berada di laser firmamen lebih suka bertahan. Dunia tidak tahu berapa banyak kaisar yang masih tersisa di lokasi mistis ini. Potensi pertempurannya yang sebenarnya masih belum diketahui. Rumor mengatakan bahwa para kaisar ini telah meninggal karena usia tua. Tanpa penakluk baru dan penguasa dao untuk menggantikan mereka, Cakrawala kecil tidak punya pilihan selain tidak ikut bersaing dengan persekutuan. Tentu saja, beberapa orang masih percaya bahwa kekuatan itu masih sangat kuat. Meskipun demikian, waktu tidak berpihak pada mereka. Masa hidup para kaisar kuno ini pasti sudah hampir habis. Bangsawan muda, apakah ini tujuanmu? Li Zitian bertanya karena Li Kie sedang menatapnya. Li Kie hanya tersenyum dan tidak menjawab, tetap berjalan maju. Saat mereka berjalan di tanah yang cerah ini, mereka akhirnya menemukan kedai itu lagi. Bau alkohol tercium di udara. Itu dia lagi, kata Li Zitian. Itu sudah ada sejak awal dan bahkan muncul dalam mimpi. Itu pasti ada sepanjang perjalanan mereka sejauh ini. Begitu mereka mendekat, mereka benar-benar melihat seorang pekerja kali ini. Ia duduk di belakang bar dan wajah ia tidak asing lagi, pria yang mendayung perahu pasir sebelumnya. Cubit aku, apakah aku masih bermimpi? Li Zitian menghidupkan surganya dan melihat bahwa pria itu nyata. Bagaimanapun, pertemuan pertama mereka terjadi dalam mimpi, tapi sekarang, pria itu ada di dunia nyata. Kita tidak sedang bermimpi. Layanan tua itu menenangkan. Li Kie menghela nafas dan memberi isyarat lembut agar kelompok itu memberikan ruang sebelum memasuki bar. Beruang sejati dan pelayan tua menunggu di luar, Li Zitian melakukan hal yang sama. Li Kie duduk di tengah dan pria itu segera datang untuk membersihkan mejanya. Bawakan aku sepanci anggur hangat dan beberapa lauk pauk. Perintah Li Kie. Tentu saja, pria itu menjawab dengan santai sebelum berangkat untuk bersiap. Dahulu, pelanggan hanya perlu memesan dan kedai akan secara ajaib mewujudkannya. Kini, tempat ini menjadi seperti restoran biasa dengan seorang pekerja. Kelompok itu akan mengira mereka berada di tempat yang berbeda jika penampilan mereka tidak identik. Beberapa saat kemudian, anggur hangat dan beberapa lauk pauk disajikan ke meja, sepiring kacang tanah goreng, kacang adas yang dibumbui dengan baik, dan edama merebus. Pria itu lalu kembali ke tempat duduknya, berciuman seperti seorang bartender yang hanya ingin menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup. Li Kie menyeruput anggur dan mengambil beberapa kacang, lalu menatanya di atas meja. Tahukah kamu ada apa metode untuk menulis kata adas? Tanya Li Kie, saya tidak tahu. Lelaki itu sepertinya tidak tertarik dengan topik ini, lebih suka membungkuk di meja dan menggantikannya tanpa antusias. Li Kie selesai membentuk Rune dengan kacang adas di atas meja. Ia kemudian mengambil kacang dan menghancurkan kulitnya sebelum meniupkan potongan-potongan itu ke atas meja. Hal ini menyebabkan Rune itu menjadi hidup, terus berubah dan berkembang seperti halnya Grendau. Pria itu mendongak dan menatap Rune itu sebelum berkomentar, bagus sekali. Setelah itu, dia kembali ke keadaan malasnya, tampaknya ingin memiliki lebih banyak pelanggan. Hal ini mengejutkan Li Kie karena ini bukan bagian dari perjanjian mereka. Namun, pria itu sepertinya tidak berpura-pura. Mengapa kamu tidak mengundang teman-temanmu untuk minum? Tanya pria itu, hanya menunjukkan minat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka tidak perlu melakukannya. Li Kie tetap tenang dan menikmati anggurnya dengan Edamame. Ingatkan kamu saat minum anggur hangat. Tanyanya akhirnya, saya menghabiskan satu pot setiap hari. Pria itu menatap Li Kie seolah-olah dia bodoh. Kenapa? Tanya Li Kie. Hanya karena aku ingin, tidak perlu alasan dan aku punya budang di belakangku. Kata pria itu, setiap orang punya kenangan. Li Kie menatapnya dengan penuh arti dan melanjutkan, bahkan hantu pun punya ingatan. Tidak ada yang perlu diingat di sini. Pria itu menganggap tamu ini agak menyebalkan. Datang saja dan minum daripada mengoceh. Kiat, Li Kie tersenyum dan meletakkan batangan perak di atas meja. Lelaki itu segera bangkit dan mendekat. Tampak gembira, tunggu, aku akan mengambilkanmu sepiring sayur tumis. Klang, klang. Dia kembali ke dalam dan sibuk dengan wajannya. Huh, aku kalah dalam hal uang. Sepertinya aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Li Kie tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tak lama kemudian, pria itu datang membawa berbagai macam hidangan dan sepanci anggur hangat. Ia saat tersenyum duduk di hadapan Li Kie. Aku akan minum bersamamu. Pria itu memasukkan batangan perak itu ke dalam saku dadanya. Tidak ada yang membenci perasaan memiliki lebih banyak uang. Karena suasana hatinya baik, dia tidak menganggap Li Kie sebagai orang yang menyebalkan. Kamu dari mana, kakak? Tanyanya, tempat yang agak jauh, kata Li Kie. Apa yang kamu lakukan di tempat kumu ini? Aku hampir tidak melihat seorang pun sepanjang tahun. Kata pria itu. Untuk menemukan seseorang, ucap Li Kie sambil membacanya dengan penuh arti. Saya khawatir Anda tidak akan menemukan siapapun di tempat sepi ini. Pria itu menggelengkan kepalanya. Setelah menerima tip yang bagus, pria itu akhirnya berminat untuk berbicara. Tahukah kau siapa dirimu? Li Kie bertanya sambil mengambil dan memakan satu demi satu kacang tanah dari tangan. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan aneh ini? Apakah kamu tahu siapa dirimu? Pria itu menatap Li Kie. Ya, aku adalah Li Kie, orang yang berbisik dalam kegelapan. Kata Li Kie. Li Kie. Pria itu menggaruk kepalanya, kedengarannya seperti nama yang familiar, kurasa aku pernah mendengar sebelumnya. Pria itu bertepuk tangan dan tertawa, saya tahu, ini pasti nama yang sangat umum. Li Kie yang sedang menyeruput anggur hangat hampir menyemburkannya setelah mendengar ini. Li Kie bukanlah nama yang umum. Sejauh pengetahuan saya, hanya saya yang memiliki nama ini. Ujarnya dengan sabar, kurasa tidak, karena aku merasa familiar, aku pasti pernah mendengarnya. Jadi, ada orang lain yang punya nama ini. Jangan terlalu egois. Kamu tidak mungkin menjadi satu-satunya orang yang punya nama ini, meskipun nama ini tidak umum. Kata pria itu, kesampingkan dulu namaku, tahukah kamu siapa dirimu? Li Kie merasa tidak berdaya. Tentu saja, pria itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, saya mit bro. Mit bro, kenapa kamu dipanggil begitu? Li Kie ingin menyentuh dahinya untuk melihat apakah dia mengigau karena flu. Dia kecewa karena orang ini kemungkinan besar kehilangan ingatannya. Keluarga kami punya tiga saudara laki-laki dan aku diapit di tengah, jadi mit bro. Lelaki itu tampak cukup senang, berpikir bahwa ia pintar dengan julukan ini. Uh, Li Kie hampir menyemburkan minumannya lagi dan harus menyeka bibirnya sambil menahan. Keinginan untuk tertawa, Hah, mungkin aku harus merekam penampilanmu sekarang, tidak, kamu mungkin akan mencoba menghajarku nanti. Li Kie datang dengan nada sentimental. Memukul, saya seorang pria berbudaya, saya tidak menggunakan tinju. Namun, pria itu memiliki pendengaran yang luar biasa dan masih bisa mendengar beberapa kata. Li Kie teringat saat pria ini berdiri di puncak dan disembak oleh banyak ahli. Sekarang, dia menjadi bartender yang imut. Semuanya menjadi sangat kacau. Li Kie menarik nafas dalam-dalam dan memakan beberapa kacang adas lagi sebelum melanjutkan, Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tidakkah kau lihat? Aku membuka kedai ini untuk menghasilkan sedikit uang agar bisa bertahan hidup. Pria itu mulai berpikir bahwa ada yang salah dengan kecerdasan Li Kie. Li Kie tahu bahwa ini bukan sandiwara. Apakah kamu pernah mendayung atau melakukan hal serupa? Tanyanya lagi, mendayung. Di sini bahkan tidak ada sungai kecil, di mana aku bisa mendapatkan perahu. Pria itu menggelengkan kepalanya. Apakah ini diri yang terpisah atau avatar? Li Kie mengangguk sambil berpikir dalam hati. Tapi sekarang setelah kau menyebutkannya, pria itu mengepalkan tangan dan berkata, Saya baru-baru ini bermimpi tentang berperahu. Saya mendayung perahu yang sangat besar, sangat besar hingga tak terbayangkan. Dia melihat sekeliling dan mencoba memberikan analogi tentang ukurannya. Namun, dia tidak dapat menemukan analogi yang tepat dan komprehensif, bahkan lebih besar dari dunia. Apakah itu mimpi indah? Li Kie bertanya sambil memakan segenggam edamame. Jangan hanya makan kacang saja, makan juga daging sapi lima rempah, saya jamin rasanya enak. Kata lelaki itu sambil menambahkan sedikit kacang ke dalam mangkuk Li Kie. Tidak ada yang bisa dikatakan buruk tentang keterampilan memasakmu. Li Kie berkomentar setelah makan. Tentu saja, saya adalah juru masak terbaik di antara kami bersaudara. Saya juga tidak pernah memasak untuk mereka tanpa dibayar. Pria itu tertawa. Mari kita berdiskusi lagi tentang mimpimu. Li Kie tersenyum dan berkata. Yah, aku ingat dulu sering bermimpi tentang perahu. Pria itu terdiam sambil berpikir, karena berat sekali, jadi sakit sekali karena mendayung. Tapi kamu masih mendayungnya dengan sukarela. Tanya Li Kie. Yah, aku tidak tahu harus menjawab apa. Dalam mimpiku, aku sangat lelah dan ingin meninggalkan kapal beberapa kali. Hanya saja aku harus mencapai pantai seberang namun caranya. Tentu saja, ini tidak masuk akal karena pantai seberang tidak ada. Itulah dirimu sendiri, selalu siap memikul beban surga yang luas sekalipun. Li Kie menghela nafas dan berkata. Jangan konyol. Pria itu menatap Li Kie dengan aneh lagi, bagaimana mungkin seseorang bisa memahami surga. Dan bahkan jika aku bisa, mengapa aku harus melakukannya? Aku hanya seorang penjual anggur yang berusaha bertahan hidup. Ini adalah kehidupan yang sempurna saat ini daripada menghabiskan energiku sampai mati. Seseorang harus memikul keadilan dan kesejahteraan. Li Kie berkata dengan tenang sebelum menghancurkan kulit kacang dan meniupnya. Cih, keadilan dan kebaikan, semua itu adalah pembenaran untuk mengirim orang ke kematian. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai hal seperti itu dan melakukannya. Kata pria itu, Li Kie memandang dengan serius sebelum mengangguk. Ya, hal-hal tertentu hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh. Lagi pula, aku bukan orang yang peduli dengan kebaikan bersama. Pria itu berkata, mereka yang melakukan perbuatan besar seringkali mengalami nasib yang tragis. Mereka akhirnya kehilangan segalanya dan tidak ada yang akan bersyukur karenanya. Itu benar sekali. Mereka hanya akan mengutukmu alih-alih bersyukur. Begitu banyak kesulitan yang kau lalui. Hanya untuk tidak mendapatkan apapun. Li Kie menghela nafas. Kau terdengar seperti salah satu dari mereka. Pria itu menatap Li Kie, Ya, kau tidak terlihat seperti itu. Akulah yang menghasut orang lain untuk melakukan hal itu. Li Kie, Cih, itu adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang bajingan terkutuk. Kata pria itu, bukan pertama kali aku dipanggil nakal. Li Kie mengangguk, terlalu banyak untuk dihitung dan ditambah lagi, karena aku telah melakukan begitu banyak hal tercelah, apa gunanya satu lagi? Kau sudah menjadi orang yang tidak tahu malu sampai-sampai tidak ada yang bisa menyakitimu lagi, kau sudah seperti iblis sekarang. Pria itu tersenyum dan berkata, Aku harap begitu. Li Kie menyesap anggurnya lagi. Saya melihat Anda sedang banyak pikiran. Saya rasa tidak mudah mencari seseorang di daerah terpencil ini, kata pria itu. Yah, jangan sesulit itu. Aku hanya takut, kau tahu, orang-orang berubah. Mereka semua punya pikiran dan aspirasi mereka sendiri. Kata Li Kie, Bukankah itu wajar? Orang menginginkan hal yang berbeda. Misalnya, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang baik, bukan keinginan. Saya tidak keberatan menghabiskan seluruh hidup saya di sini, kata pria itu. Tidak pernah punya mimpi besar sebelumnya. Mimpi yang lebih besar dari surga. Li Kie bertanya, Tidak, mimpi itu tidak ada gunanya. Mimpi tidak bisa memberi makan dan malah bisa jadi kehancuranmu. Pria itu menggelengkan kepalanya. Yah, seseorang yang tidak punya mimpi tidak ada bedanya dengan mayat berjalan. Li Kie menjawab, Saya tidak pernah punya mimpi besar dan saya tetap menikmati hidup saya, kata pria itu. Tidakkah Anda ingin menghasilkan uang dan hanya berkeliaran di bar? Itu juga sebuah mimpi. Mimpi kecil tetaplah mimpi, kata Li Kie. Kau benar. Jadi, itulah mimpiku, kata pria itu. Orang-orang membangun satu mimpi kecil di atas mimpi lainnya. Ketika mimpi-mimpi itu menumpuk, mimpi-mimpi itu akan menjadi mimpi besar, kata Li Kie. Itu benar juga. Pria itu berkata sebelum menyatakan hati-hati, Kau tahu, aku merasa ada yang aneh sejak kau tiba di sini. Apa maksudmu? Li Kie bertanya sambil mengunya Edamame. Baiklah, kalau boleh kukatakan, kau adalah seorang provokator yang akan mendorongku melakukan sesuatu yang buruk. Pria itu mengusap dagunya dan berkata, Tidak mungkin orang baik sepertiku akan melakukan hal itu. Li Kie tersenyum dan kecewa. Siapa yang tahu, orang yang berbicara tentang mimpi selalu berusaha menjual sesuatu yang buruk, dan itu pasti tidak bisa dipercaya. Pria itu tetap skeptis. Hah, sakit sekali. Aku membawa uang ke depan pintu rumahmu, tapi kamu malah menyebutku penghasut. Li Kie mengeluh sebelum mengeluarkan batangan perak lain dan mendorongnya ke seberang meja. Mata lelaki itu berbinar setelah melihat batangan emas itu. Ia meraihnya untuk ciumannya sebelum memasukkannya ke dalam saku dan mendesah puas. Pelanggan selalu benar. Dia mengangguk dan berkata, Kamu benar-benar tidak punya prinsip. Li Kie tidak bisa menahan tawa. Prinsip, apakah itu bisa dijual untuk mendapatkan uang? Pria itu berkata dengan ekspresi serius. Sejujurnya, aku tidak membenci sikapmu sekarang, itu cukup menawan. Li Kie berkata dengan serius. Saya memang selalu seperti ini, kata lelaki itu dengan ekspresi bingung. Tidak harus. Anggap saja versi lain dirimu akan membawa pedang panjang untuk mengejarku dari timur ke barat, ingin memenggal kepalaku. Kata Li Kie, Omong kosong, itu bukan sesuatu yang akan kulakukan. Kakak laki-lakiku mungkin akan melakukan itu, dia orang yang tidak suka tersenyum. Tentu saja, jika situasi itu benar-benar terjadi, itu berarti Anda pasti telah melakukan kesalahan besar. Pria itu menggelengkan kepalanya. Satu-satunya kesalahanku adalah ingin menghadirkan kehangatan dan cinta kemana-mana. Li Kie menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengutarakan, bagaimana jika kamu menculik putri seseorang? Pria itu memukul pahanya dan berkata, dia benar-benar akan mengejarmu dengan pedang kalau begitu. Apakah dia punya anak perempuan? Li Kie memikirkan hal itu. Yah, aku tidak yakin, mungkin dia tahu, tapi mungkin juga tidak. Pria itu menggaruk dagunya, ingatannya tampak agak kacau. Bam! Tiba-tiba dia membanting meja, berdiri, dan menunjuk Li Kie, tapi kamu memang terlihat seperti tipe yang suka menculik gadis-gadis manis. Pedang biasa tidak akan cukup, pedang besar akan lebih cocok untuk memenggal kepalamu dan menggantungnya di dinding kota. Tenanglah, tenanglah, tidak ada seorang pun yang menculik putrimu atau putri lainnya. Kata Li Kie, uh, kau benar, pria itu tersadar dan duduk, tampak sedikit mengerti. Dia melirik Li Kie dan bertanya, kau benar-benar tidak menculik putri pun. Sama sekali tidak, coba pikirkan, dia sudah dewasa dan cukup pintar. Bagaimana dia bisa diculik atau ditipu dengan mudah? Jika dia pergi dengan seseorang, itu pasti atas kemauannya sendiri, bukan begitu. Kata Li Kie, caramu mengutarakannya memang masuk akal. Pria itu mengusap dagunya, dia bukan anak kecil dan jelas bukan orang bodoh. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya, mungkin aku terlalu banyak minum, menjadi gelisah tanpa alasan karena aku bahkan tidak punya anak perempuan. Bagaimana dengan kakak laki-lakimu? Li Kie bertanya sambil tersenyum tipis. Entahlah, kami tidak pernah bertemu sejak kami lahir, aku tidak tahu apakah dia punya anak perempuan. Lelaki itu menggaru kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Aneh sekali, jawab Li Kie, itu yang terbaik, aku kesal hanya dengan melihatnya. Tahukah kamu kapan kamu menyebut seseorang yang mampu memikul surga? Itu dia, hanya orang bodoh yang tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Kata lelaki itu, setiap orang membawa sesuatu di pundaknya, kata Li Kie. Bukan aku, aku tidak peduli jika langit runtuh karena orang yang lebih tinggi akan memikul beban itu. Pria itu mengangkat bahu, bagaimana jika jatuh di kedai anda? Canda Li Kie, kita membicarakan ini saat hal itu benar-benar terjadi. Pria itu melirik keluar dan berkata, Li Kie menatap pria itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Ia melanjutkan pengungkapan kacang edamame, tidak melanjutkan pembicaraan. Setelah sejenak terdiam, dia berkata, kau tahu, kau tidak perlu terjebak di kedai ini selamanya. Seperti yang kukatakan, aku puas menjalani hidup sederhana di sini. Jawab pria itu, apa yang terjadi selanjutnya? Kata Li Kie sebelum memakan kacang edamame. Tidak ada, pria itu mulai gelisah. Kau tahu ada sesuatu yang terjadi setelahnya. Kata Li Kie, saya hanya perlu menghasilkan uang sekarang, mengapa repot-repot mengirimkan masa depan? Kata pra itu, kurasa, setiap orang punya pilihannya sendiri. Li Kie mengangguk dan berkata, kamu juga, kata pria itu. Aku ingin, tapi tidak ada pilihan lain. Li Kie menggelengkan kepalanya. Kamu punya kepala dan tubuh yang berfungsi, jadi kenapa kamu pikir kamu tidak punya pilihan? Tanya pria itu, karena jika aku memilih, aku akan berhenti menjadi diriku sendiri. Li Kie berkata dengan serius. Apa? Kenapa kamu tidak menjadi dirimu sendiri? Pria itu tidak mengerti. Sama seperti dirimu yang tidak menjadi dirimu sendiri dalam mimpi, mengayu perahu besar untuk mencapai pantai meskipun sudah kelelahan. Li Kie menjelaskan lebih lanjut. Begitu juga, lelaki itu berpikir, tampak bergelut dengan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menenangkan kepalanya dan berkata, itu hanya, mimpi, tidak ada masalah untuk tetap tinggal di kedai ini dan menjalani hidup sederhana. Setiap orang bisa memilih versi lain dari dirinya, hanya saja itu akan menjadi versi yang tidak lengkap. Li Kie menghela nafas. Apakah kamu sudah lengkap sekarang? Dia menatap Li Kie. Ya, ini aku, satu-satunya versi diriku sendiri. Li Kie mengangguk. Kedengarannya seperti cara hidup yang melelahkan dan tertidur, komentar pria itu. Dan itulah mengapa banyak orang lebih memilih menjadi versi yang tidak lengkap. Li Kie setuju. Li Kie lebih menyukai kacang edamame sementara pria itu fokus makan daging selama pengobatan mereka. Bagaimana dengan adikmu? Tanya Li Kie. Jangan kita bicara tentang dia. Dia terlalu sombong dan memandang rendah semua orang. Pria itu tidak menyukai saudara-saudaranya, terutama yang lebih muda. Jadi, Li Kie memvisualisasikan tipe tertentu. Selalu memikirkan rencana besar dan berpura-pura. Pria itu mengangkat bahu dan menambahkan, Aku ingin bertemu dengannya. Li Kie tersenyum. Dia seharusnya berada di Cakrawala. Aku tidak tahu lokasinya tepatnya karena kita terpisah sejak lahir, kata lelaki itu. Kalian bersaudara cukup menarik, kata Li Kie. Tidak juga, kami memang agak berbeda. Pria itu mendaki. Apakah kalian sudah berpikir untuk berkumpul lagi? Li Kie menatapnya dan berkata, Kenapa harus? Aku bahkan tidak ingin melihat mereka, terlalu tidak nyaman berada di dekat satu sama lain. Pria itu menolak. Tapi kalian tetaplah saudara-saudara. Ucap Li Kie. Siapa bilang saudara-saudara harus tetap bersama? Tinggal bersama kakak laki-lakiku itu menyesakkan. Bagaimana dengan yang muda? Aku bahkan tidak ingin melihatnya, selalu memutar matanya dan menatap orang dengan pandangan meremehkan. Katanya sambil memutar matanya ke atas. Kau harus ikut denganku. Li Kie menghabiskan kacang terakhirnya sebelum memukul tangannya hingga bersih dan berkata, Tidak, aku sedang sibuk di sini, tidak ada waktu untuk. Pria itu tidak dapat menyelesaikan ucapannya sebelum Li Kie mendorong setumpuk batangan perak ke seluruh meja. Mata berbinar ketika melihat tumpukan mengilap itu. Mereka nyata. Dia bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa menjadi begitu kaya. Tentu saja, Li Kie berkata dengan acuh tak acuh. Ia mengambil satu dan menggigitnya. Benar saja, rasanya pas. Ia lalu mendekatkan satu kependengaran seolah mencoba mendengarkan sesuatu. Ini masih belum cukup meyakinkan, jadi ia mengambil satu lagi untuk menjanjikan lagi. Li Kie dengan sabar duduk di sana dan menyeruput anggur, tidak terburu-buru sama sekali. Setelah memastikan batangan perak itu, lelaki itu menarik tumpukan itu lebih dekat dengannya dan menatap Li Kie, kau benar-benar akan memberikan ini padaku. Ya, ini cukup bagimu untuk menikah lagi dengan seorang istri cantik, punya tiga sampai lima anak atau apalah. Li Kie menganggup. Bah, ia mulai memasukkan emas batangan itu ke sakunya sebelum menyiarkan ke tanah, siapa yang mau istri cantik, wanita dan anak-anak menyebalkan dan hanya akan memperlambat proses memasaku. Lebih baik aku sendiri. Begitu dia berhasil mengeluarkan semua barang dari meja, dia menamparkan sakunya dengan puas, tampak seperti seseorang yang baru saja bersendawa setelah makan enak. Aku akan membawa ke daiku dan ikut denganmu, tapi aku tidak tahu berapa lama. Aku juga tidak akan dekat-dekat, aku akan membuka toko di tempat yang kusuka di dekat sini. Kata pria itu, itu bukan masalah, hanya saja tidak terlalu jauh. Li Kie tersenyum. Kalau begitu kita bisa berangkat sekarang, kemana? Pria itu langsung menjawab setelah menerima tip yang lumayan. Cakrawala, kata Li Kie, petik dua titik titik titik. Apa yang ingin kamu lakukan di sana? Pria itu punya kedalaman buruk. Tentang ini, tidak apa-apa, aku hanya ingin bertemu seseorang. Li Kie tersenyum. Baiklah, kamu saja yang melakukannya. Ucap lelaki itu tanpa rasa tertarik. Sama sekali tidak masalah. Li Kie menganggup. Mereka berdua meninggalkan bar dan disambut oleh yang lain. Kita akan ke Cakrawala. Kata Li Kie, pria itu mengangkat tangannya dan kedai itu mengecil, melompat ke punggung seperti ransel. Keren sekali. Li Zitian berkomentar, penasaran dengan kedai itu? Apakah itu harta karun dengan roh yang berakal? Itu menjelaskan minuman dan makanan yang disediakan secara otomatis. Ayo berangkat. Li Kie memulai perjalanan dengan anggota baru. Firmamen adalah kota benteng kuno di firmamen kecil. Populasinya terdiri dari banyak pembudidaya dan manusia, menikmati cahaya yang turun. Rombongan masuk dan melihat betapa makmur dan hidup di sana. Saya akan mencari lahan terbuka untuk membuka kedai. Datanglah dan beri tahu aku kapan kau ingin meninggalkan firmamen. Pria itu tidak ingin berada di dekat Li Kie dan pergi tanpa izin. Li Kie terkeke dan tidak mencoba menghentikannya. Orang yang aneh. Li Zitian mengungkapkan kepergiannya dan berkata dengan lembut, Aku merasa dia menderita gangguan disosiatif. Li Kie hanya terkeke sementara pelayan tua itu menjawab, Dia akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi jika dia memiliki ingatannya. Kenapa dia lupa? Li Zitian menjadi penasaran. Dia melihat banyak sosok menarik dalam mimpinya. Namun, hanya pria ini yang muncul di dunia luar dan yang terpenting, Dia benar-benar nyata. Sayangnya, Li Kie tidak ingin mengungkapkannya sementara pelayan tua itu tidak tahu alasannya. Meskipun demikian, dia tahu bahwa ada rahasia besar di balik ini. Baiklah, ayo kita cari seseorang. Kata Li Kie, yang bertujuan untuk menemukan adik laki-laki pemilik kedai. Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan mengingat skala kota tersebut. Tentu saja, hal ini tidak sulit bagi Li Kie. Mereka tiba di sebuah ladang dengan banyak jamaah yang taat. Seorang pemuda duduk di puncak, dikelilingi cahaya surgawi. Tiga ribu dunia membungku hormat dan bahkan para dewa pun menyambutnya dengan hormat. Anehnya, dia bukanlah seorang yang berpikiran sempit seperti penguasa dao atau penakluk. Ada sesuatu pada aura pemuda itu yang melampaui batas, tidak berlebihan jika menyebut sebagai seorang abadi yang mengunjungi alam bawah. Sifatnya yang luar biasa tampak jelas pada pandangan pertama, seorang yang abadi di antara dunia yang fana. Tentu saja, dunia ini tidak memiliki makhluk abadi jadi dia hanya memiliki penampilan dan aura seperti satu makhluk abadi. Jika harus pilih-pilih, satu-satunya kekurangannya adalah kesombongan di matanya. Dia terus menatap ke atas seolah-olah semua makhluk hidup tidak layak berada di hadapannya, bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang layak mendapat perhatiannya. Dia tidak tertarik pada apapun selain menatap langit. Pemuda ini sungguh luar biasa, kata pelayan tua itu dengan kagum. Anak Dewa Langit Li Zitian terkejut dan mengenali sosok legendaris ini. Tiga tian terkenal sebagai jenius tertinggi di benua atas. Mereka juga tidak mengecewakan harapan semua orang dan unggul dalam petanya. Akan tetapi, Li Zitian tahu bahwa ada orang lain yang berdiri mengjulang di atas mereka, anak dewa Cakrawala. Anehnya, orang ini tidak peduli dengan terlindungnya, lebih suka mengamati langit. Orang lain menganggap ini membuang-buang waktu dan meremehkan bakat bawaannya. Dia tidak peduli. Pada saat itu, seorang saudagar gemuk datang endekat dan menanyakan ramalan nasib. Lakukanlah perbuatan baik dan kumpulkanlah rahmat, jangan rusak lagi kebaikan leluhurmu, kata anak baptis itu tanpa repot-repot merawatnya. Orang hina ini setiap hari, berbuat baik dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sang saudagar menjawab dengan tergesa-gesa. Saya yakin kamu melakukan banyak perbuatan baik bersama janda liu di kota selatan. Jawab pemuda itu, tidak masuk akal. Pedagang ekspresi itu berubah masam. Apa yang baru saja kau lakukan di tempat tidurnya sebelum datang ke sini? Pergilah, kamu tidak akan hidup lebih dari 50 tahun jika terus seperti ini. Anak baptis itu tidak menahan diri. Pedagang itu tersipu dan menaruh sejumlah uang sebelum menggerakkannya pergi. Yang abadi, wanita rendah hati ini mendoakan kesejahteraan dan kekayaan untuk anakku, tolong tunjukkan jalan saya. Seorang wanita tua yang berpakaian sederhana dan miskin menawarkan simpanannya. Anak baptis itu pun tidak mau repot-repot melihat wanita itu. Ia berkata, jika kau mencari kekayaan, pergilah dan belok kiri untuk menemukan kuil dewa kekayaan. Mengapa peduli dengan uang, hanya berharap bahwa anakmu berbakti dan memperlakukanmu dengan baik, pergilah. Meski dimarahi, wanita itu tetap berlutut dan memukul tanah dengan kepalanya beberapa kali sebelum pergi. Seorang leluhur dari sekte terkenal juga melakukan gerakan penghormatan serupa sebelum bertanya, saya ingin menemukan mantra hati leluhur kita di selatan tetapi tidak tahu jalannya. Mohon bimbingan saya, dewa. Omong kosong, pemuda itu berkata, pikiranmu kacau dan penuh dengan pikiran yang tidak perlu. Bahkan jika aku menuntunmu ke kitab suci, itu hanya akan menyebabkan penyimpangan ki. Fokuslah pada pengembangan hatimu dan pemeliharaan karaktermu, kitab suci akan ada di dalam dirimu. Leluhur yang biasanya angku itu tetap meninggalkan harta karun meski mendapat kritik pedas. Ia bersujud berulang kali sebelum pergi. Bahkan seorang raja dari negeri tetangga datang meminta nasihat. Ia mendekat dan menundukkan kepala sebelum bertanya, saya mencari seni memerintah yang tepat. Jangan pedulikan mereka karena kalian dikelilingi oleh harimau dan serigala. Kalian tidak memerintah apapun, hanya menimbulkan penderitaan pada rakyat kalian. Pemuda itu menyela, sang raja hanya bisa menunduk dan berterima kasih atas bimbingannya. Ia meninggalkan pembayaran sebelum pergi dengan wajah putus asa. Seseorang yang lain maju ke depan tetapi tidak dapat berkata apa-apa sebelum menerima komentar dari pemuda itu, masa depanmu tidak terbatas, hargailah dan jangan sombong. Pergilah. Sebagian besar pengunjung tidak cukup beruntung untuk menerima ucapan baik, beberapa bahkan dimarahi. Meskipun demikian, mereka tetap memberikan rasa hormat dan meninggalkan harta karun sebelum pergi. Dia akurat. Li Zitian berbisik kepada kelompok itu. Ketepatan sang anak baptis yang luar biasa membuat para manusia dan pembudidaya mencari nasihatnya dengan penuh semangat. Meskipun tahu bahwa tanggapannya mungkin tidak baik dan kasar, mereka tetap berpikir bahwa perjalanan itu akan bermanfaat. Oleh karena itu, setiap kali ia tampil di muka umum, orang-orang selalu mengerumuninya karena mulut emasnya dan keputusannya yang tegas. Ia memperlakukan semua orang dengan penghinaan yang sama, baik itu manusia biasa atau penakluk yang hebat. Yang terpenting, mereka juga harus mendengarkan dengan kepatuhan, menyadari keakuratannya. Li Kie bermain dengan baik kali ini dan menunggu di antrean. Butuh waktu lama sebelum akhirnya benua tiba. Kali ini, anak baptis itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari langit untuk menatap Li Kie yang tersenyum. Baiklah, cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Sekarang pergilah. Ia mengulurkan tangannya dan menyuruh para penyembahnya untuk pergi, tidak peduli dengan penantian mereka sejauh ini. Tidak butuh waktu lama sebelum hanya kelompok Li Kie yang tersisa. Li Kie mengeluarkan beberapa koin perunggu dan melemparkannya. Kedepan kursi anak baptis, beri aku ramalan. Raut wajah anak baptis itu langsung berubah masam ketika dia membalas, kamu berikan segunung perak kepada saudara laki-lakiku yang tidak berguna dan ini yang aku dapatkan. Hanya harta benda luar, koin perunggu dan batangan perak itu sama saja karena di matamu hanya langit yang ada. Li Kie tersenyum. Puff! Anak baptis itu direndam dan berkata, langit mana yang bisa kulihat saat kau menghapusnya. Lihat saja aku, jawab Li Kie. Yang kulihat sekarang hanyalah wajah jelek yang pantas memuaskan, kata anak baptis itu. Aku tidak keberatan jika itu keinginanmu. Tapi, saya khawatir itu akan sedikit sulit. Li Kie menamparkan wajahnya. Li, kesombonganmu tidak ada batasnya. Anak baptis itu menggenggam tangannya, ingin sekali menghajar Li Kie. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak bisa menyentuhku dengan tubuhmu yang mungil. Kalian bertiga harus bersatu lagi, kata Li Kie. Pergilah, aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Dan setelah itu, menjauhlah dariku sejauh mungkin. Anak baptis itu mencibir. Hah, kebaikanku disalahpahami. Li Kie berkata, memangnya kenapa kalau kau bisa menjelajahi surga. Kau tetap saja seorang peramal, tidak bisa memahami masa depan. Mereka yang masih percaya padamu pasti ada yang salah dalam otaknya. Bukankah kamu sudah cukup membuat kematian? Kata anak baptis itu. Memang, hasilnya tidak bagus. Maafkan aku. Li Kie menghela nafas dan berkata. Seekor kucing meneteskan air mata untuk seekor tikus. Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Pergilah jika kamu benar-benar merasa tidak enak tentang hal itu karena tidak ada hal baik yang dihasilkan dari kunjunganmu. Kata anak baptis itu. Tidak juga. Aku rasa membantu kalian bertiga bersatu kembali adalah ide yang bagus. Kata Li Kie. Saat ini aku menjalani kehidupan yang hebat dengan wawasanku tentang surga dan dunia. Mengapa kita harus bersatu? Anak baptis itu tidak mempercayainya. Kalau begitu, kamu hanya bisa berperan sebagai pengamat, tidak lebih. Ucap Li Kie sambil tersenyum. Bodoh sekali aku jika mendengarkanmu. Aku lebih suka menjadi pengamat daripada mengendalikanmu. Kata anak baptis itu. Kamu meremehkan niat baik di hatiku. Li Kie sambil menjawab sambil tersenyum. Bersambung. Bersambung.